oke bro, selamat datang kembali di channel gw cara mempercepat kemakmuran disini gw bakal kasih tau cara mempercepat kemakmuran atau mungkin lebih tepatnya memperkaya sumber daya atau source ya, sumber daya alam, nah di game ini kita bisa banyak cara ya, selain kita menjarah, kita bisa langsung cek di lab reset dulu aja, ya disini ada reset kita klik reset di reset ini ada yang namanya ekonomi sama perkembangan ya, kalian harus aktif ngembangin kota kalian disini ya, caranya adalah kalian mengupgrade ya reset ini kita upgrade nah setelah kita upgrade kurang lebih 2 menit, kalau kita mau cepet, kita cepetin aja pake yang ini ya, pake mempercepat sisa 32 detik, kita tungguin aja ya biar gak boros pake itunya, karena itu terbatas terus, masih ada lagi selain itu ada namanya inkubator, ini juga penting banget ya untuk nambahin biocab kalian ya ini 5 hari lagi baru kelar ya kita dapet biocab terus, selain di intel, ya kalian bisa cek juga disini ya di police, ya disini gue lagi ngebangun police ya, atau printing scene hero ya printing scene hero ini sangat penting, karena ini juga semakin tinggi printing si hero kita semakin besar juga level dari squad kita ya squad hero kita yang untuk ngelesain misi ngebuka setiap kota ya disini ada namanya jelajahi disini gue jejak pertama udah selesai ada namanya jejak 2 oke, kita masuk ke jejak pertama aja disini kalian bisa ulang-ulang ya untuk ngelawan boss ngedapetin sumber daya atau shorts ya cara ngeliatnya kalian kuat apa enggak kalian lihat kekuatan squad untuk ngelawan boss ini 72.479 nah, kekuatan squad kita adalah 280.000 lebih ya berarti otomatis kita udah walk over ya ada disini tulisannya prediksi walk over berarti udah kuat nah ini memakan 15 bread atau roti kita gitu kita coba ya kira-kira dapet apa nih dari boss ini tapi disini sih emang udah dikasih tau dapet 197 x 100 jumlah pangan 197 shorts kayu logam oil dan lain-lain ya kita coba ya langsung ini emang berguna banget buat kalian yang emang mau mempercepat kemakmuran ya karena upgrade eh kayak town hall nya upgrade lainnya itu cukup banyak ya makan shorts jadi kalian perlu meningkatin shorts kalian kita percepat aja ya ini gua percepat x3 ya kalau kalian bisa kan mau cepet mainnya kalian cepetin aja disebelah sini ada namanya x3 iya ya nanti dia makin cepet oke nah ini lawan boss nya ya sungguh taruh aja senjata oke kita kasih ini thank you oke clear ya nah ini kalian dapat box warna merah sama ransel ya kita cek box merah nya kalian bisa lihat ya 197 x 100 pangan ya berarti kalau di total kurang lebih kalian dapat 197 ribu pangan dan 197 ribu kayu itu lumayan banget nah di ransel ini kalian juga bisa dapat tim fragment nya buat upgrade sekuat kalian nah di jejak spoiler ini yang ada di prince ting hero sangat penting nah di luar itu ada juga kalian ke area terlantar ya area terlantar ini nanti kalian bisa cek di intel aja ya ada quest yang harus kalian selesaikan disini juga kalian bisa buka level kalian semakin tinggi level pembukaan level kekuatan kita kalian semakin tinggi juga kalian dapatin sumber daya alam atau shorts yang bakal kalian dapatkan dalam game ini nah disini kita coba bunuh salah satu ya nah ini 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 kita coba aja kita serang jaraknya 41 kilo ya lama-lama sih jalannya agak jauh tapi kalian harus sabar emang ini game State of Survival ini dituntut kesabaran banget ya kalian harus sabar kalau kalian mau cepetin bisa tapi harus pakai akselerator pawai ya pakai biocab kalau menurut gua sih kalian bakal buang-buang waktu ya eh buang-buang biocab sayang banget gitu lebih baik kalian nunggu kurang lebih 1 menit 45 detik jam sampai 2 menit dia jalan gitu karena nanti biocab itu kepake banget ketika kalian udah levelnya makin tinggi nah gua main game ini kurang lebih 1 bulan ya udah ada 1 bulan nah CP gua juga masih 856 ribu ya power gua belum terlalu besar tapi gua mau share aja ya disini disini gua hanya share sepengetahuan gua tentang game ini terus gua sambil jalan dia ya kita jelasin lagi nanti kalian juga bisa cek ya di area terantara ini kalian klik cari ya nah dicari ini kalian dijelasin ada beberapa nah ada namanya terinfeksi iblis terinfeksi ya di iblis terinfeksi ini juga lumayan banget bro hadiannya ya lumayan banget kita cek ya disini peluang mendapatkan peluang mendapatkan berarti artinya kalian kemungkinan kemungkinan mendapatkan yang ditampilkan dari game ini ya bisa dapet sekuat hero chaser sun nih ya fragmentnya terus ini buat upgrade title ya titel atau rencananya dia ntar naik pangkat dia nah nih kalian bisa lihat 10.000 ya 10.000 banyak banget mantap 10.000 ini seribu logam dan seribu bensin terus kalian juga dapet material untuk mempercepat ya selain itu disini ada namanya pangan nah di pangan ini kalian bisa search saja di klik cari ya klik cari sama semuanya yang iblis terinfeksi juga klik cari langsung dapet dia dan pangan juga kalian klik cari nah kalian bisa tingkatin sampai level 8 tapi ketika kalian meningkatin sampai level 8 kalian lihat dulu pemukiman kalian kalau jauh game ini gak bakal bisa nyari ya gua kasih contoh ya ya tidak ada pangan yang ditemukan di dekat pemukiman berarti emang jauh nah yang dekat dari pemukiman gua ini yang level 5 makanya dia langsung connect ya bisa kita kumpulkan ya dikumpulin ini lumayan dapetnya ya level 5 ini kalian bisa lihat ya 125 jumlah total yang ada dalam pangan ini kurang lebih 1 juta 253 ribu itu lumayan banget ya terus kalian bisa ceknya nanti di ransel ya di ransel ketika kalian menjel kelas kalian cek di ransel nah ini kalian bisa lihat ya sumber pangan gua ada 128 x 1000 ya 128 ribu ada lagi ini yang x 2.600 ada lagi yang x 10.000 gua juga ada nih 428 x 10.000 kalau kalian total total ini kurang lebih ada 4.290.000 terus kayunya ada 4.350.000 ya 4M kurang lebih itu kalian auto kaya sih sumpah yang penting kalian ngejalanin quest yang dari tadi yang intel ya atau intel sorry lab reset ya terus pressing pressing hero intel juga termaksud ya kalian jalanin terus kalian misalkan udah habis ininya power apa batas waktunya kalian langsung cek aja di cek aja di cari ya kalian klik aja kalian bisa ambil dari sumber pangan kayu logam bensin ya alma iblis terinfeksi ini disini gua udah kelar ya kita cek kita dapat berapa disini gua udah kelar kita cek kita dapat berapa oke nah ini virus terinfeksi kita dapat bayangin 35.000 pangan 35.000 kayu itu lumayan banget ya lumayan banget terus kita dapat juga dapet juga nih fragment sel energi ya ini berguna nanti nah itu pokoknya kalian habisin aja intel ini sampai batas sampai kalian nanti ditulis udah gak bisa lagi sampai kalian ditulis udah gak bisa lagi oke kurang lebih kayak gitu ya bro penjelasan sedikit gua tentang cara memperkaya atau memperbanyak sumber daya pangan kita ya untuk meningkatin markas untuk upgrade yang lain-lainnya nanti mungkin semakin tinggi levelnya makin mahal ya terus dia juga si Reynold Cobol juga nanya ya terus bang manfaat dari dekorasi patung tangan apa oke manfaat dari dekorasi patung tangan gua sendiri belum coba ee cari tau kenapa emang karena emang gua juga levelnya masih kecil ya disini masih level 14 ya power gua belum ada mungkin belum kebuka kali bro di gua belum kebuka mungkin next kalo gua tau gua bakal share lewat konten ya thanks buat yang udah komen ya menurut gua bagus pertanyaannya tapi gua ntar coba cek tau lagi yang manfaat dari dekorasi patung tangan buat kalian yang tau tentang dekorasi patung tangan manfaatnya apa bisa langsung komen di ee bawah ya langsung komen bantu salah satu pemain game state of survival ya kita saling share dan berbagi nanti kalo tau nanti coba gua bikinin kontennya oke bro terimakasih untuk semuanya jangan lupa like subscribe dan juga share jika video ini bermanfaat buat kalian terimakasih buat semuanya thank you buat semuanya dan bye bye sub indo by broth3rmax